Alhamdulillah Tidaklah setiap musibah yang menimpa kalian kecuali adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri Dan Allah memaafkan banyak daripada kesalahan-keserahan Para ulama menjelaskan ayat ini sebagai berikut Ternyata dampak maksiat ketika seseorang melakukan dosa kepada Allah SWT Tidak hanya berdampak nanti di akhirat berupa azab Allah SWT Tetapi juga di dunia ada dampaknya Maka mari kita simak keterangan dari para ulama kita Agar kita terhindar daripada maksiat baik itu kesyirikan, dosa besar ataupun dosa kecil Dampak di dunia yang terlain adalah yang pertama Ternyata maksiat ketika dilakukan oleh seseorang Maka akan mendatangkan murka dari Allah SWT Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah Allah SWT melalui lisan orang-orang yang merubah-rubah batas tanah Itu berarti ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Ternyata mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT Kalau sudah murka Allah yang datang Maka tentu kita tidak akan merasakan kenikmatan hidup di dunia ini Kemudian yang kedua maksiat akan mengakibatkan pada pelakunya adalah menjadi penakut Menjadi lemah Bahkan kata para ulama Ketakutan yang ada pada diri seseorang Kelemahan yang ada pada diri seseorang Takut Maka itu sebanding dengan maksiatnya kepada Allah Semakin rasa takut itu besar di dalam dirinya Itu berarti maksiatnya kepada Allah juga besar Maudulillahimendalui Ini bahaya yang kedua Ternyata menyebabkan seorang menjadi penakut Padahal misalkan ada takut yang seharusnya dia tidak takut Misalkan takut hantu misalkan Takut ke jalan tempat yang gelap misalkan Dan sebagainya dan sebagainya Itu penyebabnya kata para ulama adalah karena maksiat seseorang Kemudian yang ketiga Maksiat akan berdampak pada seseorang itu berupa hilangnya ilmu Ilmu yang tadinya sudah dihafal Ilmu yang sudah tadinya diingat Hilang seketika Jadi kalau ada orang mengatakan Lupa ilmu karena sudah tua Maka sebenarnya bukan karena umur itu yang membuat lupa Tapi semakin tua semakin banyak maksiat Ini kuncinya sebenarnya Banyak maksiat dilakukan sehingga Hilanglah hapalan-hapalan seorang misalkan Dulu waktu kecil surat yasin dihafal misalkan Tapi ternyata sudah beranyak tua Hilang itu bukan karena tuanya Tapi karena maksiat yang dilakukan Karena kalau kita melihat sejarah bagaimana Para sahabat justru belajar Islam Berguru kepada Rasulullah Ditarbiah Rasulullah justru banyak di umur-umur tua Di umur 40-an Tapi ternyata jadi para ulama Begitupun Imam Syafi'i Dan para imam yang lain Semakin tua Tidak ada ceritanya Hilang ilmunya Justru semakin kokoh InsyaAllah Jadi ternyata Jika ada pada diri seseorang itu Lupa ilmu-ilmu yang dulu Boleh jadi itu adalah Maksiat yang dilakukan Maksiat Kemudian selanjutnya Siapa yang bermaksiat kepada Allah Melakukan atau mengkonsumsi yang haram Maka Allah hukum Dengan tidak akan menyukai barang yang halal Misalkan contoh Seseorang senang melihat hal yang diharamkan Allah Bahkan dia ketagihan Misalkan melihat hidup porno Misalkan Itu akan Allah hukum Bahkan seketika di dunia Dengan tidak menyukai yang halal Jadi dia tidak senang terhadap istrinya Jadi dia Tidak dekat dengan istrinya Tidak romantis dengan istrinya Kenapa? Karena senang melihat yang diharamkan Allah Itu boleh jadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini ternyata luar biasa Jampak maksiat yang akan diterima oleh seseorang Dan yang paling penting diantaranya Adalah dia akan kehilangan doa Daripada para malaikat Bahkan doa orang soleh saja Makbul insya Allah Apakah gerangan Dengan doanya para malaikat Malaikat tidak mau mendoakan kebaikan Bagi para pelaku maksiat Maka Para pelaku maksiat Mari kita sama-sama Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata tadi dampak-dampak di dunia ini Adalah dampak Sempitnya rejeki Lupanya ilmu Kemudian kelemahan-kelemahan Murka Allah Adalah ternyata Akibat daripada kemaksiatan Yang dia lakukan selama di dunia ini Maka Yang hidupnya masih bergumul dengan kemaksiatan Mari Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hindari Apa yang perbuatan maksiat tersebut Karena ternyata Membawa dampak yang sangat patah Di dunia Berupa kerugian-kerugian Apalagi nanti di akhirat Tapi masya Allah Ketika seorang bertobat kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan dua Di antara Pertama apa Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tadinya Dinampakkan kepada seorang itu Di akhirat Dosa kalian seperti ini Apakah mengakuinya Kemudian orang-orang Yang berbuat dosa Di akhirat nanti mengakuinya Benar ya Allah Itu kami lakukan Kami pernah nonton video porno Kami pernah makan uang haram Kami pernah Pernah-pernah yang lain Semuanya diakuin Dan dia merasa Wah ini celakalah kita Celakalah kita Tidak akan masuk Kita akan masuk neraka Tapi kata Allah kemudian Karena engkau sudah bertobat Waktu di dunia Maka kesalahan ini Allah hapuskan Masya Allah Jadi Allah maha pengasih Allah maha pengampun Maka segera bertobat kepada Allah Dan yang kedua Keuntungan bagi orang yang bertobat Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkannya kepada Janat Surga-surga Tingkatan-tingkatan Dengan berbagai macam Kenikmatannya Bisa bertemu dengan Rasulullah Bisa berkumpul dengan Rasulullah Bisa bertemu dengan Para syuhabat Bisa bertemu dengan Para syuhada Dan orang-orang soleh Dan kenikmatan-kenikmatan Yang lain Bagi orang yang bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita senantiasa bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang manusia Senantiasa Berbuat kesalahan Walalam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!